Halo bro, sis Om Tante dan Om Opa yang ada di mana-mana Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Samax Kali ini kita akan membahas mobil yang ada di belakang saya Ini bener-bener model alias keluaran terbaru dari Mercedes-Benz Yang sebelumnya belum ada dia keluarin bro Jadi ini bener-bener masih generasi pertamanya Mobil apakah itu? Yaitu mobil GLB200 Terima kasih telah menonton Nah, GLB yang di belakang saya ini diluncurkan bulan Oktober 2020 akhir Atau sekitar November awal bro, tahun 2020 Jadi mobil ini bener-bener masih grass banget di Indonesia Nah, di luar itu dia ada yang 5 seater dan ada yang 7 seater Nah, Indonesia tentunya suka banget dengan 7 seater Maka pabrik dari Mercedes-Benz mengeluarkan yang 7 seater untuk spesial Indonesia Nah, kalau A kelas, kita urutin ya bro A kelas itu ada SUV-nya namanya GLA Terus yang B kelas, nah muncul lah ini namanya GLB Terus yang ada yang C kelas, kalau sedannya kan C ya bro, C200 Kalau SUV-nya GLC Nah, GLC sama GLB ini nggak terlalu banyak perbedaan Cuma ini sepertinya lebih mengotak ya Terus kalau GLE, dia ada, E kelas itu ada GLE Yang lebih besar daripada GLC Terus yang paling besar lagi itu di S kelas, namanya GLS Nah, kemarin kita sempat bahas juga di GLE, bisa dilihat nih di sebelah sini vlognya Nah, sekarang kita akan mulai ngebahas di GLB ini Biasa orang nih sebut sekarang nama GLB ini seperti GLS, Baby GLS Nah, apa aja fitur-fiturnya? Oke, kita akan bahas mulai dari bagian depan Nah, bro, di bagian depan modelnya ini seperti bener-bener Baby GLS Bisa dilihat di bagian grillnya ya Cuma ini grillnya kenapa dia tidak seperti yang di bawahnya Jadi di atasnya ini masih plastik, cuman nggak bolong, bro Jadi kayak grill palsu atasnya Sedangkan bawahnya dia bolong Itu kalau ini bolong kayaknya lebih buat masuk angin Jadi mesin tetap lebih adem ya, bro Terus di sini ada model bolong-bolong juga ini Dengan ciri khas Mercy yang sekarang di SUV-nya Dengan logo Mercy besar Dengan ada hitam-hitamnya Terus lampunya sudah menggunakan LED High Performance Jadi kalau dia otomatik itu bisa dia setel sendiri Naik turunnya Terus di bagian samping atas bawahnya ini Ada yang menarik juga DRL-nya ini keren, bro Ada alisnya di atas dan di bagian bawah Kemudian dia sudah tidak ada fog lamp Jadi versi yang sekarang ini sudah Merch itu mengeluarkan fog lampnya sudah dihilangkan ya, bro Kemudian di sini ada lampu jauh yang terpisah Dan mobil ini Ada krum-krumannya yang agak mencolok banget Di bagian bawahnya ini, bro Jadi krum-krumannya ini ada di bagian depan Dan di bagian belakang juga Dan dia kameranya ini belum 360 derajat Masih 180 Nanti kita akan lihat kameranya di bagian interior Nah, bro Di bagian depan ternyata sudah ada Dilengkapi juga 4 sensor parkir, bro Satu, dua, tiga, empat Terus Nah, di bagian samping ini Karena dia SUV Dia memberikan kesan crossover banget Ada plastiknya ini Cuma kalau dilihat-lihat ini seperti mobil yang SUV Yang harganya Rp 300.000, bro Yang dikeluarin dari pabrik Cina ya Seperti bowling aja ya Dan bahannya agak kurang tebel Sepertinya menurut saya ya Terus yang kurang menarik lagi menurut saya di bagian velg Velgnya sudah 2-tone Dengan ban Bridgestone Meleknya Alenza Profile bannya ini 235 x 55 ring 18, bro Dan ban ini sudah RFT Run Freight Tire Jadi dia tidak ada ban self lagi, bro Kalau bocor dia masih bisa dijalanin Cuma di bagian modelnya ini saya kurang suka Kalau dari jauh bisa dilihat ya Ini mirip mobil Honda BR-V, bro Sekilas kalau dari jauh Karena ini ada hitam-hitamnya ini Kalau dari jauh yang kelihatan kan emang palang limanya doang ya Cuma ini dia menutup dan bahannya ini Kalau kita pegang tipis, bro Gak terlalu tebel Cuma kalau ini nya gak ada kan lebih keren ya Atau nanti dia akan ngeluarin yang GLB 350 dengan versi AMG Karena di luar sudah ada Nah di bagian spion sudah otomatis retract Dan sudah ada Cine LED nya juga, bro Dengan aksen seperti chrome Tapi bukan chrome ya, bro Dan dia ada menonkok sedikit di bagian pinggir ini Kemudian ada bagian di bawahnya ini Ada plastik juga yang nyambung sampai ke bagian belakang Ditemani dengan chrome yang bikin dia kelihatan lebih elegan, bro Nah, kunci sudah kita kantongin Kuncinya seperti ini Sama seperti masin yang biasanya Jadi kalau kita nguncinya ini cukup Dia sudah kiles Cukup segini aja dia ngunci Dia lulus, ya kan? Tapi kalau bukanya cukup dimasukkan tangan saja, bro Nah gitu, jadi kadang-kadang kalau kita mau ngetes mobil sudah terkunci atau enggak Kadang-kadang bahaya ya, mending kita tekan aja ya, bro Kalau biasa kita ngetes kirian begini ya Ini kalau ngetes kirian begini ya Iya, lulus-lulus aja, bro Terus sudah ada roof rail ya Ini roof railnya warnanya sama kayak Alice di sini Dan ini roof railnya cukup kelihatan kuat ya, bro Enggak gampang copot Kemudian di bagian ini Kita buka, bro Jadi pintunya ini saya suka, dia sampai bawah Kalau SUV itu kadang-kadang kalau pintunya enggak sampai bawah Ini bagian dalam gampang kotor, bro Jadi ini karena sampai bawah bagian dalam injekan itu enggak gampang kotor Kalau mecik-mecikan, bro Itu kelebihannya nih Nah, dia sudah pakai double cakram depan belakang Jadi khas mercy ya Pasti harus double cakram Karena ini harganya sudah mau 1 miliar OTR-nya itu 955 juta Sedangkan off the roof-nya 800 jutaan Oke, kita akan membahas ke bagian belakang Nah, karena kita lagi di dalam ruangan yang cukup panas Pasti nanya-nanya ya, kenapa lampunya banyak? Karena habis Ini mobil baru dari showroom Langsung kita lapis dengan Nano Ceramic Coating Pro Jadi biar benar-benar ke depannya itu mobilnya tetap kinclong dan mudah dibersihkan Itu salah satu membuat dari Nano Ceramic Coating Paint Protection ini Makanya kita keringetan juga nih Jadi dia kayak di semi-semi oven, bro Dan ruangan terdutup Jadi pas pengaplikasian Nano Ceramic Coating-nya hasilnya sempurna Oke, sekarang kita di bagian belakang GLB200 ini Kesan pertamanya ini sih kelihatannya benar-benar lebih kecil daripada GLC, GLE, dan GLS Cuma bentuknya agak aneh ya Karena mungkin karena kecil dan dia agak pendek Terus Dia montok, teker, tapi aneh gitu ya Menurut saya ya, bro Tapi keren lah, lampunya ini benar-benar sama kayak GLS dan GLE Lampunya LED-nya keren banget Terus dia dilengkapi dengan 4 sensor parkir Dia belum kamera 360 derajat ya, bro Masih 140 Nanti kita bahas kamera di dalam interior Terus, nah, tadi saya bilang di bagian depan Dia pakai XS-XS komkroman Cuma, ini kelihatan sekilas keren banget kelihatannya Ada kenal port gitu Cuma, masih biasa lagi Dia bikin palsu lagi, bro Jadi cuma buat style doang Sedangkan kenal portnya asli itu Cuma satu, bro Sebelah sini doang Jadi ini variasi doang yang bikinnya kelihatan lebih sporty Terus Nah, ini ada kamera mundur Yang seperti mercy lainnya juga Kalau di tekan GGR baru dia turun, bro Jadi dia hidden Kemudian sudah ada spoiler yang nempel dengan bagasi belakang Ada lampunya juga LED tentunya Dan dia sudah ada sensor buka tendang, bro Buka tendang ya JAS Eh, 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 eh Apang ya lah Open gari Ada, bro Berarti sensornya itu di sebelah sini, bro Di sebelah sini sensornya Nanti boleh dipercepat, nih Dipercepat Oke, di bagian belakang ini Wih, keren, 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 power backdoor Biasa kalau power backdoor, itu otomatis shocknya ini gitu ya, bro Terus Nah, ini dia Mobil ini diciptakan untuk Indonesia 7 seater Tapi saya lebih suka ngomongnya sih 5 plus 2, bro Oke lah, agak belah 7 seater ya, bro Ini biasa karena mobil baru dikasih bonus payah Boleh nanti salesnya lebihkan buat saya Nah, dia 7 seater Jadi, kursi belakangnya ini bisa dilipat Cukup tarik saja, bro Oh, tariknya yang bagian benang merah ini ya, bro Ini cuma buat pegangan doang Jadi nariknya begini Dan dia lurus Bagasinya cukup luas Dan, sudah ada soket di belakangnya ini buat ngecas Cuma soketnya ini Tipenya type C, bro Jadi, type C doang Sampai ke bagian tengah dan bagian depan Jadi, dia nggak ada USB yang masih yang biasa Jadi, khusus type C Khusus mobil ini ya Kemudian, kalau mau dinaikin Oh, ini sebetulnya diceklikannya, bro Kalau ini Naikinnya tinggal begini saja Ini akan tarik lagi Terus, di bagian sini ada lampu kecil Apakah di sini ada yang menarik di bawah ini Dia nggak ada banseret, bro Karena sudah pakai recti bun ya Ternyata nggak ada yang menarik Cuma buat naruh barang Dan ini buat Naruh barang ini, bro Kita coba keluarin Namanya apa nih, mas Namanya, namanya Flyer ya Apa nih, bro Barang Nah, kita akan aplikasikan Nanti videonya boleh terlihat Oke Jadi, kita bisa naruh barang Dan tidak terlihat oleh bagian luar Jadi, aman Terus, bagian belakang gitu aja Nanti kita akan coba duduk di bagian belakang Dan ini power backdoor-nya bisa langsung Tidak tutup aja Bisa pakai sensor kaki juga, bro Nah, kalau desktop bisa berhenti Jadi, kepala kita aman, bro Kita langsung menang kepalanya Nah, bagian mesinnya ini, bro Pasti kalian mengira mesinnya ini dengan CC yang besar Karena bodinya cukup besar Dan kelihatannya panjang ya, bro Ternyata, mesinnya ini sama dengan A-Klas CLA dan GLA Dia menggunakan mesin yang CC-nya kecil Nah, bisa dilihat ya Mesinnya padat Tapi kelihatannya kecil, bro Karena ini menggunakan 4 silinder Dengan CC-nya 1.332 cc doang, bro Gila ya, 1.300 cc Menghasilkan tenaga 163 horsepower Dan torsi maksimal di 250 Nm Sadis ya, bro Jadi, ini dalam jarak 100 meter Mersin mengklaim sudah mengetes cukup Dengan waktu 9,1 detik aja Jadi, bener-bener mobil ini Mempunyai tenaga yang cukup besar Dengan CC yang kecil Tentunya, bahan bakarnya hemat Sudah ada yang ngetes Itu kurang lebih 1 liternya itu 14 km, bro Nah, dia menggunakan 7 percepatan Dengan sistem kopling ganda Atau yang disebut dengan dual clutch Dengan menggunakan penggeraknya roda depan, bro Tentunya Nah, terus ini bisa dilihat Ini agak aneh ya Kenapa dia tidak ada perdam mesin Tapi di bawahnya ini udah lucu, bro Kayak ada bulut-bulut yang gini nih Saya masih nggak ngerti apa yang diciptakan oleh Mersin, tapi ini pasti Ada maksudnya dari teknologi Jerman Karena ada bulut-bulutnya gini nih Kayak lampu diskotik ya Oke Oh iya, bro Ternyata dia menggunakan Mono shock breakernya Alias ini apa ya Namanya mono Karena cuma satu, bro Bisa kan kiri-kanan kalau Mersin ya Terus Di dalam bagian rangkanya semua Tentu sudah di-chat Karena ini termasuk mobil mahal Kita akan ke bagian interior Oke Akan mencoba bagian kursi ketiga Kursi yang paling tidak enak Nggak nyaman ya, bro Buat orang besar seperti saya Di sini tapi ada bacaannya Bagian seat row ketiga itu 169 cm Nah itu kurang lebih tinggi saya, bro Kita akan tes ya Apakah nyaman Masuknya dari sini, bro Nanti saya coba putar ya Kita putar dulu ke sebelah sana Nah Nah Ini Jadi bukanya itu dari sebelah sini, bro Jadi kursinya ini kenapa begini ya Kenapa yang tengah-tengah nggak turun, bro Wadidaw Oke Jadi bisa dimajuin Kita tinggal duduk aja di bagian belakang Kita akan tes Apakah masih nyaman untuk barat Buat berat, bro Tinggi 170 cm Aduh Aduh Berasanya, bro Oke Kita akan turunkan ini Tentunya kita coba nyanyi nampu Ternyata lampunya tidak bisa menyala, bro Cuma ada lampu Oke Wow Cukup menarik Buat 170 cm Bener Ngepas Dan rasanya masih Masih bisa diterima Tapi Agak nggak nyaman, bro Ini ada headrest-nya ya, bro Kita coba, guys Oke Wow Masih kelihatan cahaya ya, kameramen Wih Ternyata saya 170 cm Dia bilang bener ya Jadi ini Nanti kita Bagian tengah ini bisa maju-mundur Cuma ini standarnya dia Bawaan dia begini Ini bagian kaki saya Belum nggak terlalu mentok Masih ada space sedikit Jadi buat orang 170 cm Masih oke banget Headroom-nya juga masih tinggi banget Cuma ini emang Kursinya ini agak kaku, bro Kayaknya nggak bisa di-stel ya Bagian belakangnya ini Kayaknya nggak bisa di-stel Kaku banget Jadi kalau buat jalan jauh Agak pegel Tapi buat 170 cm Emang bener Tulisan di stikernya itu Masih boke, bro Jadi ini bisa buat orang 170 cm Ke bawah Dan anak-anak kecil Di sini tadi ada casan ya Tepsi Dan buat taruh barang nih, bro Buat taruh HP Muat banget Bisa berdua Sama pacar Tinggal lah Biasanya buat anak-anak Nah sekarang kita akan ke bagian row yang kedua, bro Sebelum masuk Saya akan membahas bagian kursi ini Ini kursi sih sudah kulit Tapi kayaknya kulit sintetis ya, bro Tapi ya kayak kulit asli Dan jahitannya rapi lah ya Nanti kita akan tes duduk Terus Yang agak saya kurang suka Dari harga mobil yang Yang sekelas Mercedes-Benz ini kan Harganya OTR-nya 955 juta, bro Cuma Kalau kita mau sadaran Ini masih pakai tali, bro Coba lihat Padahal kalau ke belakang itu kan sebenarnya cukup pakai ini ya Jadi Kalau kita mau setelannya Sepakai tali ini Tarik gini Kayaknya kurang mewah banget ya Cuma Ada nilai plusnya Jadi dia kalau di Eropa itu Anak kecil atau anak bayi itu Balita harus duduk di belakang sendiri Jadi dia menyediakan tempat yang ini nih Buat naruh Anak kecil Ada 4 biji Di 2 tengah 2 lagi di belakang Jadi semuanya sudah ada Kemudian kita akan masuk ke dalam Nah Ini depan ini posisi Saya bawa mobilnya Kelihatan Luas banget Buat leg roomnya ya Luas banget Dan ini kita bisa majuin Kalau belakang itu Racknya Orang yang di belakang duduk Kakinya kurang Ini kurang dapet Kita bisa majuin Nah Ini walaupun kita maju Juga Masih luas ya Dengan tinggi 170 Apalagi bagian Headroomnya juga masih tinggi banget Dan ini lihat nih Kita bisa maju sekitar Sampai 10 cm 10-15 cm bahkan Tuh cukup maju banget ya Jadi kalau kita mau adil ya Ferferan sama yang di belakang Ya menurut majunya Jangan terlalu banyak juga sih bro Jadi biar enak Nah Tuh Cuman yang mengganggu ya tadi Setelannya itu Setelan kursi ininya Harus pakai tali Coba bro Aduh Kok begitu banget ya Minimal pakai yang plastik gitu ya Aduh Terus Di sini Ada headrest Buat headrest bro Apa namanya Armrest ya Arm Buat tengan Dan Ada tempat penyimpanan Sorry bro Tempat penyimpanan Buat naruh minuman Kemudian Ini Busanya tipis banget ya bro Busanya cukup tipis Nah di atas ini ada Lampu baca Ini mewah sih Lampu bacanya mewah Jadi kayak kristal gitu ya lampunya Ada pegangan juga Yang bikin dia Lebih mewah Warnanya hitam Saya suka palafon yang warna hitam Karena kalau Anak kecil Karena ini Di mobil ini saya yakin Dibuat buat sidikar Dan Buat emak-emak Atau tante-tante Yang punya anak banyak Ini cocok banget Buat ngantar sekolah Misalnya ya Kan anak-anak tuh suka makan Nempel-nempel Tangannya gosok-gosok Jadi kotor Kalau hitam ini ya Saru Gak kelihatan Gitu Terus Apalagi bro Nah ini Di bagian tengah ada AC Cuman gak ada setelannya ya Ini AC-nya keren juga ya Modelnya kayak turbin Cuman kalau di depan itu Warnanya silver Ini warnanya hitam Black piano Terus ada tepat penyimpanan Yang gak jelas buat apa Kecil banget Kalau kita taruh HP-nya Gak nyampe bro Jatuh Terus Di bagian dalam Ya mungkin buat taruh permen ya Taruh permen Dan ini buat Yang gak jelas juga Mungkin taruh permen juga ini Dan disini ada colokan Tab C Jadi colokan USB-nya ini Gak ada colokan USB biasa Semuanya pakai Tab C bro Dua di belakang Dua di tengah Dua lagi di depan Nanti kita akan bahas di depan Kemudian bagian pintunya nih ya Bagian pintunya sudah softard semua bro Dan jahitannya asli Real Disini ada bikin dia keren nih ya Warna silver Terlihatannya milenial banget Kemudian Nah di bagian belakang nih Sorry Di bagian bawah nih plastik Plastiknya kelihatannya Agak tipis dan Kesannya jadi murahan bro Buat versinya Sayang sekali ya Tapi gak masalah Tetep mobilnya keren bro Kita akan coba Duduk di bagian depan sekarang Eh ini nih nih Ternyata kursinya ini Dia misah-misa bro Jadi gak satu-satu ya Jadi di bagian tengah ini Bisa dikit bersendiri juga Lihat Jadi dia gak 60-40 Sini satu Tengah juga bisa sendiri gitu Gak tau ya manfaatnya apa ini Mungkin buat kita manjat ke belakang Lewat tengah ya Anak-anak kecil ya Ini kadang-kadang manfaatnya Gak jelas Ya gitu deh Cuman dia pakai tali bro Lihat nih Aduh Kalau tali ya di tengah Mungkin gak pasalah ya Karena gak ada tempatnya Tapi kalau di samping gini Kan lucu bro Pokoknya gak banget deh Harus di improve Cee Buat bentarasi kedua ya Oke kita akan ke bagian depan Yang Keren banget Karena speedometernya sih Saya suka banget Di manseries Sudah cocok loh bro Nah ini Begitu saya masuk ke dalam interiornya ini Ini mirip banget Seperti mobil Mercedes yang A-Klas Cuman ini rasanya lebih tebal Wihs Lebih tebal Ini bener-bener Kayak baby GLS Cuman kenapa ya Rasanya Bagian TFT ini Atau speedometernya ini Kayaknya lebih kecil ya Mungkin karena dia baby Kalau ini GLS Kayaknya lebih besar bro Kayak di GLE juga Kemarin ini lebih besar ya Bener gak kameramen Bagian ininya ya Nah oke Kita akan Start engine Nah Nah kemarin kita sempat bahas GLE Bisa dilihat linknya itu ya Di sebelah kiri Ya modelnya sih mirip-mirip Bagian interiornya Cuman Ini ada yang sangat menarik Bagi saya Yaitu di ambient lightnya bro Kalau di GLE itu Di bagian Kipas Sorry AC-nya ini bro Yang kayak Turbin Itu gak ada ambient lightnya Sedangkan ini ada Terus sampai ke bagian Bawah kolong-kolongnya Juga ada ambient lightnya bro Kalau ini kemarin ada ya Di GLE ada ini Ini juga ada Cuman yang menarik itu Di bagian kolong Dan di bagian AC-nya Yang bikin kelihatan Dia lebih keren banget Dan mewah tentunya bro Cuman Nah Ini mercy ini kan kesannya Softart sih bro Softart 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 Cuman ada beberapa part Yang dari zaman Sebelumnya Dia plastik bro Kayak ini nih Ini kayak softart Tengahnya ini plastik bro Nah ini softart Ini plastik Tapi belakangan juga plastik nih Ada lagi yang plastik Yang Bener-bener terasa plastik Nah ini Ini juga plastik bro Ya cuman Gak kelihatan Eh gak kelihatan Murah banget ya bro Cuman ini plastik Dan ini nih Pilarnya ini Plastik juga bro Cuman gak apa-apa bro Yang penting Mobilnya tetap keren ya Cuman dengan harga 955 juta Harusnya sih Bisa ada tambahan Buat Sunroof Atau panoramik Jadi ini gak ada Sunroof Gak ada panoramik Mungkin nanti Generasi yang kedua Dia akan improve Ke bagian Sunroof Atau panoramiknya Oke Kita akan ngebahas Bagian AC dulu nih bro Bagian tengah nih Ini AC-nya sih keren banget Dan Modelnya seperti Turbin pesawat ya Ini kalau mau Dimatiin Atau dikecilin Cukup diputer aja bro Nah Dia langsung mati Desainnya warnanya Silver gini ya Kalau kena cahaya jadi mantul-mantul gitu Keren banget Dan dia bisa berubah Warnanya Sesuai dengan Omongan kita Karena sistem multimedia ini Sudah menggunakan MB AUX MB UX Sorry bro MB UX namanya Nah Misalnya kita tes ya Biasanya kita bisa sebut juga Kalau kalian disini Halo Mercedes Gitu ya Dia akan ngomong Can you say that again Please Can you change MB like to rap What can I do for you Change MB like to rap Dia gak ngerti bro Kita bahasa English-nya Bahasa English-nya Bahasa English-nya Jawa ya Coba kita ulangi sekali lagi What do you want to do Change MB like to rap Could you repeat your input Please Can you change The ambient light To blue Blue color Oke I am changing the color Nah Gitu dong Mbak Mbak Kita gak lama kan Keren bro Aduh keren banget Jadi warna blue Lihat ya Langsung dia Mantulin warna bluenya Dan AC-nya Sudah dual zone bro AC-nya ini dual zone Kiri-kanan ya Di setelan AC-nya semua Disini ada Warna yang black piano juga Yang bikin kesannya lebih Elegan banget ya Mewah banget Kiri khas Mercy sekarang Nah ini ada colokan juga Di sini Buat naruh barang Ini ada type C Dua lagi bro Di sini Dan ini buat taruh minuman Ini bisa di setel Di biar agak Ini bro Ada type tombol Buat dia agak semkit Nah multimedia ini Ada Ada 3 cara Untuk menggerakkan ya bro Yang satu Dia touch screen Ya tinggal kita ketekan-tekan aja Dia touch screen ya bro Kedua Kita dari tombol Jempol kita Yang sebelah kiri Di setir Jadi bisa setel-setel juga Ini dari sini Dan yang ketiga Dari Ini bro Padnya nih Ada pad Kita taruh tangan disini Harus tangan bro Ya keren gitu kan Tinggal disentuh-sentuh aja Nah Jadi sebelum beli Kita pelajari dulu Nonton dulu Biar gak Keletan gimana gitu ya Oke Jadi ada apa aja Di multimedia nya ini Dia ada Telepon Yang bisa di Connect ke Android Dan iPhone Ya Apple Dengan cara Colok USB type C Nanti kita coba Ada gak kita type C Harusnya ada ya Kayaknya gak ada ya Jadi beli connector Type C ke HP kita yang type C juga Terus Di sini ada navigation Navigation Radio Terus Nah ini tadi ya Yang bisa langsung connect Ke HP Dengan connector Type C Harusnya Kita belum sediain Di sini ada Kenyamanan Apa ini Soalnya bahasa Indonesia Nah Kinetika Kursi Jadi kursinya ini Bisa ada kinetikanya juga Kalau bahasa Indonesia Lucu ya bro Terus ini info Infonya Nah ini ada kelihatan Konsumsi Kedaran Dulu deh bro Tuh Dia ada tulisannya Gas Ram Kemudian ada mesin Ini all mesin Torsi mesin Nah tekanan udara Dan voltase baterai Terus konsumsi bahan bakarnya Bisa dilihat ya bro Rata-ratanya Katanya 20 liter Per 100 km Kemudian Oh ini gak ada Kita balik lagi Ke aplikasi Nah ini yang tadi saya bilang Ke smartphone Dia layarnya gak penuh bro Kalau begitu connect Nah ini ada pengaturan sistemnya Mobil Jadi ini Ada bacanya ESP Ini mobil Bisa parkir sendiri Bro Jadi bagi kalian yang Belum lancar parkir Lebih baik Jangan menggunakan ini Berarti kalau dia salah Takutnya gak bisa parkir Beneran ya Tapi dia ada fitur Buat kita parkir sendiri Wadidaw Keren ya Mobil masa depan banget ya Kita bisa parkir sendiri bro Mobilnya bisa parkirin kita Terus ini ada Ketulisan kamera parkir Active brake Aksis Bisa dilihat ya Terus nih Nah dia itu Jadi ini Mobil ini Safety nya Itu canggih banget bro Safety nya itu canggih banget Dia ada 3 Yang pertama itu Blind spot axis Jadi kalau Ada motor di sebelah kita Dia akan bunyi Memperingati Supaya kita gak nyenggol dia Dan yang kedua Dia bisa Tiba-tiba Brake axis ya Jadi Dia langsung nge-rem Kalau kita mundur Tiba-tiba ada motor lewat Dia tiba-tiba ABS nya itu nge-rem bro Biar kita gak nabrak Jadi dia sensitif banget Kemudian yang ketiga Apa ya Saya lupa ya Active brake axis Extension Dan blind spot axis Ya inilah Tiga-tiganya ini bro Safety nya Dan dia bisa parkir sendiri Keren banget ya Nah ini ada tulisan Dynamic select Nah ini yang tadi saya bilang Buat Maskir sendiri Bro Ada pengocoran kunci Lipat kaca otomatis Mencari RSVBU Wah Mobil masa depan banget ya Nah ini Band light nya Kalau mau setelan manual Kita pake ngomong tadi ya Kemudian sistem ada Nah ini ada desain Buat Speedometer Nanti kita setel ini Di bagian Speedometer aja bro Karena speedometer nya sudah ada MID juga di tengahnya Kita mainnya pake jempol kanan ya Kalau di speedometer Jadi speedometer ini seperti biasa Untuk mercy yang terbaru Ada Desain ya Desain Ininya Ini bro bisa dilihat ya Sini-sini Biasa desain Dan aplikasi Dia tulisannya klasik Ini kita pake klasik Sporty Sporty Bentuknya berubah Jadi warna Guning ini Terus ada Tidak 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 Kemudian Ada Apalagi nih Warnanya Klasik Progressive Kelihatan gak dari situ Nah itu progressive ya Modelnya begini Terus Ada model satu lagi Desain itu Sederhana Nice Dia berubah langsung Tuh sederhana Ini sih keren banget ya Dalam desainnya gini Tapi ini semua sekarang di mobil mercy Apapun yang terbaru sudah ada bro Buat desainnya ini Kita pindahin ke standarnya lagi Tadi ke klasik Terus di bagiannya Ada apa lagi ya DMI di tengahnya ini Jadi kita bisa lihat Servisnya juga disini ya bro Tuh ada ban Ada Dusan cairi pendingin Level oli nya semua Dia kejelas Informasi konsumsi Kita bisa lihat Terus di speedometer ini pun kita bisa setting bro Tuh bisa diturunin ya tuh Tuh Ada display eco nya Terus ada map juga Bisa ada map nya Ini map nya bisa disini Bisa di tengah juga Di MID nya Keren banget ya bro Masa depan banget sih Mobil keren banget Tuh ada suhu mesinnya juga Kelihatan Sudah berapa mesin Suhu nya ya Dia secara digital juga Nah ini speedometer nya lagi Gitu Terus dia di bagian Supir nya ini Sudah ada Pedal shift Dan sudah ada Cruise control tentunya bro Dan mobil Europa ini Terkenal dengan Airbag nya yang cukup banyak Disini ada Satu Dua Tiga Empat Dan di kiri kanan lagi bro Jadi aman lah Mobil Europa ini Airbag nya juga pasti lengkap Dan di sebelah kiri ini Ada tombol Ciri khas mercy Sekarang yang giginya Sudah pindah di sebelah kanan Dan yang sebelah kiri ini Water weeper Ngedim Lampu jauh Dan lampu sen bro Gitu Tadi yang bagian kiri ini Buat multimedia ya Sama buat angkat telpon juga Dan disini ada Start engine Start engine nya Tetap disini Sebelah kiri bro Start engine stop Start engine stop Ceren begitu ya Dan dia sudah bisa juga Kalau kita Ngegas Atau kita Di lampu merah Dia bisa setel ESP Apa ya namanya ya Buat mati mesin Jadi kalau kita ngegas lagi Dia nyala lagi gitu Dan di sebelah kanan ini Ada buat tombol Setelan lampu Dan Rem tangan bro Jadi lampunya sudah otomatis juga Disini Ada Biasa bro Kuncinya itu ada di sebelah kanan Door lock nya Disini ada power window nya Ada setelan Spion juga Dan disini ada kursi Setelan kursi ya bro Ada Memory nya ada 3 juga Jadi yang Kiri kanan nih ya Jadi sebelah sana juga ada memory nya juga Oke Kayaknya bagian depan gitu aja ya Ini Ini sih semua soft pad ya Terus ini ada kayak Karbon karbonan gitu Cuman ini karbonan Kayak ditempel gitu ya bro Kayak sticker Jadi gak timbul ya Terus ini si silver Ada tempat penyimpanan barang Yang isinya plastik juga Dan disini di tengah Ada konsol tengah Yang bisa buat nyimpan barang Termasuk Luas bro dalemnya Gitu Oh iya Ini kursinya sih bisa dimaju mundurin Ini guys Ini ada lampu baca Ini lampunya keren banget sih Mewah banget Kristal gitu warnanya Kemudian Di Lampu baca yang depan ya Apakah ada kaca Di bagian sininya Ternyata ada bro Dan ada card holder nya juga Ini bagus sih Mewah lah Makin supit juga Biasanya sih ada ya Jadi gitu aja bro Bagian interior depan Nah Agak kurang bro Ternyata steer nya ini Sudah bisa di setel Sudah bisa Telescopic dan fill Tuh Menyesuaikan tinggi badan kita bro Jadi bagian Supir ini yang Sudah bisa di setel Otomatis Cuma bagian tengah Dan bagian Rho yang ketiga Yang belum otomatis Besok mobilnya di ambil bro Jadi Ini habis Sudah kita Coating Sudah kita full detailing juga Jadi Tidak menjamin Kalau mobil baru itu Selalu Cet nya itu mulus bro Tetap ada Barek-barek halus Gloss biasanya ya Jadi kita matengin ceknya Biar bener-bener gloss nya Nyala banget Terus kita lapis dengan Lapisan nano ceramic coating Nah Ternyata Ini mobil Ada cukup Menarik juga Saya buka pintunya Biasanya kalau mercy itu kan Emang Pintunya itu terasa berat ya bro Cuma Cuma kita Begitu kita tutup Dia Tidak langsung enak tutup gitu bro Jadi agak harus dibanting Sedikit Walaupun kita banting Dia masih tidak rapat Lihat bro Lihat ya Ada yang ganjel Karennya itu kurang pas Jadi kalau kita banting sedikit Baru dia bisa nutup Kalau kita agak banting aja Dia masih kebuka Lihat tuh Lihat ya Kecepatan tangan saya Dia masih belum rapat Jadi harus agak dibanting banget Tuh dia Oh iya Bagi kalian yang mau tanya-tanya Tentang detailing Dan nano ceramic coating Nyalon mobil Motor juga bisa bro Dilapis dengan coating Kita kasih garansi 2 tahun Sampai 5 tahun Jadi langsung aja Kepoin Instagram kita Yang dari tadi Ada di sebelah kanan KJV underscore auto care Atau di Instagram saya pribadi Didi underscore cemex Btw ini mobil baru 2 bulan Kurang lebih umurnya Jadi Cek di OLX Pasti belum ada bro second Dan ini kayaknya Mesti indian di barangnya Tapi Harusnya ready store Dan ini OTRnya Harganya 955 juta Bagi kalian Oma Opa yang kaya Om yang kaya Ini cocok banget Buat beliin Mami ya Mami barunya Tante Atau istri kesayangannya Bersama dengan anak-anaknya Ini cocok banget Buru mobilnya Jadi boleh jadi Bagian salah satu Pilihan Yang mau beliin Buat istri kesayangannya Atau Cem-cemannya Oke Oke Sampai jumpa di video berikutnya Salam sejahtera Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya